Hai semuanya, di video kali ini saya mau membuat pola tas rajutan contoh seperti yang ada di thumbnail. Oke langsung saja, langkah awal buat slipknot. Kemudian 35 plus 1 rantai. Disini saya membuat kelipatannya 7. Setelah mendapatkan 36 rantai, masuk ke rantai ke-35 atau rantai sebelumnya, membuat SC. Lalu masuk ke rantai-rantai berikutnya, 1 lubang rantai diisi 1 SC. Lanjutkan sampai ujung, nanti setelah sampai ujung membuat 1 rantai kemudian dibalik. Lanjutkan membuat SC polak-balik sampai mendapatkan 7 baris. Nanti kita akan bertemu di baris yang ke-7 akhir. Sudah sampai di baris ke-7 akhir, hingga lubang tepi alasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya membuatnya 7 baris ya, karena kelipatannya 7. Jika teman-teman menginginkan ukuran lebih lebar lagi, bisa ditambah 7, 7, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, kita akan mengisi masing-masing lubang berkeliling dengan 1 SC, namun di setiap ujung, 1, 2, 3, 4, kita isi dengan 2 SC. Kita langsung masuk ke lubang berikutnya, 1 lubangnya diisi 1 SC. Beri penanda. Untuk lubang yang diberi penanda ini, kita akan isi terakhir dengan 2 SC. Lalu lanjutkan 1 lubangnya dengan 1 SC. Bertemu di ujung lubang berikutnya, kita isi 2 SC. 2, lalu lanjut mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC. Sampai bertemu di ujung lubang berikutnya lagi. Bertemu di ujung lubang berikutnya, kita isi 2 SC. 1, 2, lalu masuk ke lubang berikutnya, 1 lubangnya dengan 1 SC. Tertemu di ujung lubang berikutnya lagi, kita isi 2 SC. 1, 2, lalu lanjut mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC. Bertemu di ujung lubang berikutnya, kita isi 2 SC. 1, 2, hasilnya seperti ini, kemudian kita akan masuk ke fondasi berikutnya. Sebelum masuk ke fondasi berikutnya, kita pastikan dulu jumlah lubang berkeliling ini sudah kelipatan 7. Jika belum kelipatan 7, maka teman-teman bisa tambahkan atau kurangi. Nah, ini sudah saya hitung, kelipatannya 7 ya. Lalu masuk ke fondasi berikutnya, kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 SC, tidak ada penambahan lagi di setiap ujungnya. Namun, kita akan mengisi di bagian back loop, atau 1 serat bagian belakang. Untuk lubang awal back loop, kita isi dengan penanda. Lanjutkan mengisi masing-masing lubang dengan 1 SC, sampai bertemu di awalan penanda. Bertemu di awalan lagi kita lepas penanda, kemudian buat SC di 2 serat ya. Nah, hasilnya seperti ini, kita akan masuk ke motif, di SC yang terakhir kita tahan, lalu kita akan mengganti benangnya dengan warna putih. Masuk ke motif, kita buat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 SC. Kemudian masuk di lubang yang sama membuat DC. Lalu 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat 2 double crochet. 1 2 Nah, seperti ini. Kemudian buat 2 rantai. Lalu skip 6 lubang. 1 2 3 4 5 6 Masuk ke lubang berikutnya, membuat 2 double crochet. 1 Rantai Lalu 2 double crochet. Kemudian 2 rantai. Skip lagi 6 lubang. Masuk lubang berikutnya, membuat 2 double crochet. 1 Rantai 2 Double crochet. Kita ulangi pola yang sama memutar, sampai bertemu di awalan 3 rantai. Bertemu di awalan lagi, kita skip 6 lubang. Lalu slip stitch di 3 rantai yang awal. Hasilnya seperti ini, kemudian kita akan masuk di baris yang kedua, slip stitch lagi di lubang DC yang kedua, namun kita akan sambil mengganti benangnya dengan warna pink. Lalu slip stitch lagi di lubang 1 rantai. Lalu slip stitch lagi di lubang 1 rantai. Membuat 1 rantai. Masuk di lubang yang sama membuat SC. Masuk di lubang berikutnya lagi, membuat 1 double crochet. Nah, seperti ini, kemudian 2 rantai. Lalu kita masuk di lubang 1 rantai yang ini. Skip 2 SC dan 2 DC ya. Membuat 1 SC. Lalu 2 rantai. Kita skip 2 lubang SC. Membuat 2 DC. 1. Lalu ke lubang berikutnya. 2. Kemudian 2 rantai. Lalu 1 SC masuk di lubang 1 rantai. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan 1 SC. Sudah sampai di baris kedua akhir, lalu slip stitch di 1 SC. Untuk hasil motifnya jadinya seperti ini. Lalu kita akan masuk di baris yang ketiga. Membuat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 double crochet. Lalu masuk di lubang 2 rantai. Membuat 2 double crochet. 1, 2, lalu masuk ke masing-masing lubang. 1 lubang diisi, 1 double crochet. Lalu masuk ke lubang 2 rantai. Membuat 2 double crochet. Lalu masuk ke lubang 1 SC. Membuat 1 double crochet. Masuk ke lubang 2 rantai. Membuat 2 double crochet. Masing-masing lubang diisi dengan 1 DC. Lalu kita ulangi, membuat 1 double crochet. Sampai bertemu di awalan 3 rantai. Sampai di baris ketiga akhir. Hasilnya seperti ini. Di double crochet yang terakhir kita tahan ya. Lalu kita ganti benang dengan warna putih. Kemudian slip stitch di 3 rantai yang awal. Lalu baris berikutnya. Membuat 3 rantai. Lalu masuk di lubang yang sama membuat double crochet. Nah untuk motifnya nanti seperti ini ya. Untuk 2 double crochet dan 1 rantai. Kita akan isi terakhir nanti. Lalu membuat 2 rantai. Lalu membuat 2 rantai. Kemudian kita skip 6 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk di lubang berikutnya membuat 2 double crochet. 1 rantai. 1 rantai. Lalu 2 double crochet. 1 rantai. Lalu 2 double crochet. Nah seperti ini. Kemudian 2 rantai. Skip 6 lubang. Skip lagi 6 lubang. Masuk lubang berikutnya membuat 2 double crochet. 1 rantai. 1 rantai. Lalu 2 dc. 1 rantai. Lalu 2 dc. Kemudian 2 rantai. Skip 6 lubang. Masuk lubang berikutnya membuat 2 dc. 1 rantai. 1 rantai. 2 dc. Lalu kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Sudah sampai di awalan lagi. Skip 6 lubang. Skip 6 lubang. Lalu membuat. Masuk di lubang yang ini ya. Membuat 1 dc. 2 dc. 1 rantai. Lalu slip stitch. Di 3 rantai yang awal. Di sini ya. Kemudian sambil mengganti benangnya dengan warna pink. Nah untuk hasilnya jadinya seperti ini. Di sini saya membuat polanya saja ya. Teman-teman bisa melanjutkan sampai mendapat tinggi yang teman-teman inginkan. Untuk pola tas ini bisa dijadikan tas lempang, tote bag, handbag dan berbagai model tas lainnya. Tidak. 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 Tidak.